Intro Ya oke selamat datang teman teman di channel AR Terima kasih sudah mengklik video ini Dan pada video kali ini kita akan Kembali membahas sepak bola dalam konten PSB atau bahas sepak bola Dan pada video kali ini kita akan Mereview laga antara Belgia menghadapi Rusia Yang dimana di laga ini Belgia berhasil menang 3-0 Dan laga ini disenggarakan Di St. Petersburg Stadium Dan Kita langsung mulai saja Review kita pada kesembaran kali ini Nah ini kita mulai dari Permainan dari Belgia Belgia ini sendiri Ya ketika Menyerang mereka Khususnya ketika memasuki pertahanan Rusia Seperti ke akhir pertahanan Rusia Belgia ini cenderung melakukan Crossing-crossing ya Karena Ya Rusia juga ketika Belgia menyerang menumpuk Pemainnya di belakang ya Dan jarak antara pemain Belgia ini Tidak terlalu rapat ya Jarak Antara satu pemain Dengan pemain lain Jadi sedikit melebar Ya jarak antara gelandang yang satu dengan Yang lainnya juga tidak Ya tidak terlalu rapat Sedikit melebar seperti itu Dan ketika Belgia bertahan mereka melakukan High pressing Yang mana ya tentu Efeknya Atau dampaknya adalah Defensive lane mereka ini Cukup tinggi ya Dan Kedua sisi Atau ya kedua Sayap mereka Itu cukup aktif dalam Membantu serangan dan juga bertahan ya Dan ini dia formasi Dari Belgia Dimana mereka menggunakan Formasi 433 Ini formasi Ketika mereka Ya menyerang lah Dan Don Denker disini Ini Berperan Ya free roll ya Lebih bebas Dia bisa ke Sape kanan Ataupun Sape kiri Beberapa kali juga mengirim Crossing dari Sape kiri Dan tentunya Sape kanan juga Dan Ya ketika Bertahan Formasi Belgia Seperti ini ya Jadi Kastanya Atau yang Ya di menit ke 20an itu Digantui oleh Thomas Munier Dan juga Togad Hazard Ini ketika bertahan Turun ya Membantu Lini Belakang mereka Jadi Vertongan Dan juga Alderweil Alderweil Ini merapat Dan memberikan Ruang Munier Dan juga Togad Hazard Atau Kastanya Ini Mengisi Ruang-ruang Flank Di lini pertahanan Atau Sisi sayap Di lini pertahanan Nah Karasko Dan Merten Sendiri Ini juga Turun Untuk Mengisi Ruang-ruang Yang Ditinggalkan Togad Hazard Dan juga Kastanya Di Posisinya Seperti ini Jadi Jika kita Ilustrasikan Mungkin Togad Hazard Turun ke belakang Turun ke belakang Untuk Mengisi Lini Kiri pertahanan Ya Vertongan Merapat Dan juga Alderwe Merapat Ke Ya Ke Center Space Ya Area Tengah Kemudian Kastanya Turun Dan Merten Sini Mengisi Posisi Kastanya Yang Yang Ditinggalkannya Dan Karasko Juga Turun Untuk Mengisi Posisi Yang Ditinggalkan Togad Hazard Jadi Ketika bertahan Ya Seperti ini Seperti itu Dan Yaitu Terkait Permainan Dari Belgia Kemudian Ini Formasi Dari Rusia Mungkin Kita Akan Bahas Nanti Yang Akan Kita Bahas Terlebih Dahulu Adalah Permainan Dari Rusia Nah Rusia Sendiri Ketika Melakukan Serangan Mereka Menjadikan Umpan Lambung Ini Tumpuan Mereka Untuk Membongkar Pertahanan Dari Belgia Maksudnya Disini Ya Ada Kesalahan Ya Maksudnya Belgia Dan Ini Cukup Efektif Untuk Rusia Dari Umpan Umpan Lambung Ini Beberapa Kali Juga Menghasilkan Peluang Walaupun Tidak Terlalu Berbahaya Bagi Belgia Jadi Keeper Atau Senter 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 Memberikan Umpan Lambung Kedepan Disambut Oleh Striker Mereka Yang Akan Memberikan Umpan Sudulan Ke Gelandang Gelandang Rusia Dan Gelandang Gelandang Rusia Akan Menggunakan Skill Individunya Atau Memanfaatkan Skill Individunya Untuk Melewati Pemain Belakang Belgia Untuk Melakukan Serangan Ya Karena Kita Tahu Belgia Cukup Tinggi Defensif Lainnya Karena High Press Mereka Jadi Jikalau Rusia Memegang Bola Dan Memberikan Umpan Lambung Striker Yang Berhadapan Dengan Back Striker Rusia Yang Berhadapan Dengan Back Belgia Bisa Menang Bola Udara Dan Memberikan Umpan Ke Gelandang Dan Gelandang Hanya Tinggal Menghadapi Lini Belakang Belgia Yang Dimana Beberapa Kali Sempat Bisa Terlewati Dan Melakukan Serangan Walaupun Tadi Sudah Disebutkan Bahwa Tembakan Dari Pemain Rusia Masih Belum Menjadi Ancaman Yang Begitu Berarti Bagi Keeper Belgia Yaitu Tibo Kortoa Dan Secara Formasi Sendiri Rusia Menggunakan Formasi 4-2-3-1 Ketika Menyerang Seperti Itu Dan Zuba Ini Striker Yang Menjadi Pemantul Bola Sedangkan Yang Melakukan Serangannya Adalah Pemain Yang Di Belakang Dari Striker Ini Yaitu Golovine Kuzaev Dan Zubnin Yang Menerima Bola Umpan Sundulan Dari Zubia Lewati Centerback Dan Melakukan Serangan Yang Seperti Saya Sebutkan Tadi Dan Untuk Formasi Bertahannya Sendiri Mereka Menggunakan Ya Menurut Penglihatan Saya Mereka Menggunakan Formasi 5-2-2-1 Dimana Zubnin Turun Kalau kita Lihat Disini Dan Juga Os Doef Yang Mengisi Posisi Flank Kanan Atau Saip Kanan Di Lini Pertahanan Ketika Bertahan Dan Juga Kolovine Dan Kuzaev Ini Sedikit Geser Ke Kanan Untuk Mensejajarkan Dengan Posisi Barinov Dan Juga Zubnin Jadi Mungkin Kalau kita Ilustrasikan Ya Kuzaev Ke Kanan Sedikit Kolovine Juga Ke Kanan Untuk Mensejajarkan Posisi Dengan Borinov Dan Osdowev Osdowev Turun Ke Belakang Untuk Mengisi Posisi Fernandez Yang Sedikit Ke Kiri Hampir Back Rusia Geser Sedikit Ke Kiri Dan Zubnin Mengisi Posisi Osdowev Yang Ditinggalkan Jadi Seperti Itu Untuk Transisi Perubahan Formasi Rusia Dari Formasi Menyerang Ke Bertahan Dan Ini Proses Terjadinya Gol Dimana Tiga Gol Belgia Bisa Sarangkan Ke Gawang Rusia Dan Tidak Ada Gol Balasan Dari Kubu Rusia Dan Gol Pertama Ini Dicetak oleh Romelu Lukaku Menut Ke Sepuluh Memanfaatkan Kesalahan Dari Center Back Rusia Yaitu Semenov Yang Gagal Mengantisipasi Crossing Dari Dendonker Dimana Ini Menjadi Kelemahan Rusia Beberapa Kali Tidak Bisa Mengantisipasi Crossing Dari Pemain Belgia Kemudian Gol Kedua Dari Thomas Munir Dimana Memanfaatkan Ribbon Dari Keper Rusia Yang Dimana Ribbon Ini Juga Dihasilkan Dari Crossing Pemain Belgia Yaitu Togat Hazard Dari Sisi Kiri Memberikan Crossing Tidak Bisa Ditangkap Oleh Keper Rusia Dan Jatuh Di Kaki Thomas Munir Dan Langsung Disambar Saja Ini Juga Menjadi Titik Lemah Bagi Pertahanan Rusia Dimana Center Back Atau Back Mereka Kurang Bisa Mengantisipasi Bola Ribbon Dan Gol Ketiga Dicetak oleh Romelu Lukaku Di menit Ke88 Pergerakan Tanpa Bola Yang Baik Dari Lukaku Untuk Menyambut Umpan Dari Thomas Munir Munir Ini Memberikan Umpan Robosen Ke Lukaku Dan Lukaku Berhasil Melepaskan Diri Dari Penjagaan Pemain Rusia Dan Tanpa Sentuhan Sama Sekali Langsung Melakukan Tendangan Dengan Kaki Kanan Dan Gol Dua Gol Dicetak oleh Romelu Lukaku Dan Jedi Man Of The Match Kalau Udah Salah Romelu Lukaku Dan Ya Mungkin Itu Saya Teman Untuk Episode Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai Jangan Terima Kasih Sudah Menonton Sampai 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 Terima kasih sudah menonton!